Selamat hari minggu, selamat menunaikan ibadah hari ini bersama dengan semua anak anak Tuhan. Dalam kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam konten atau dalam tajuk Sarimi Santapan Hari Minggu. Memang konten ini atau tajuk ini sudah lama sekali saya tidak masukkan dalam konten, tapi biarlah kiranya apa yang kita nikmati dari kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sejenak kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapak Surgawi kami bersyukur karena hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dimanapun kami hadir, di gereja manapun kami hadir, bahkan juga semua teman-teman yang menyaksikan tayangan ini biarlah kiranya Tuhan akan memberkati. Sehingga kebenaran firman Tuhan hari ini bisa memuaskan hati kami meneguhkan iman kami dan menuntun jalan-jalan hidup kami. Berkatilah kami semua Tuhan di dalam nama Tuhan dan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Secara bersama-sama kita menyaksikan kondisi bangsa kita hari-hari ini khususnya dalam tahun politik ada banyak gejolak, ada banyak sebenarnya polarisasi atau terjadinya perpecahan satu dengan yang lain. Tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama. Di samping itu juga tak luput dari pandangan kita dan saya harap juga kita bisa membawa dalam doa-doa kita krisis yang terjadi di timur tengah, peperangan yang terjadi yang menelan begitu banyak korban. Kita tetap berdoa dan kita tetap percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus akan terus berdaulat atas dunia ini, atas bangsa kita khususnya. Maka hari ini dengan semua kondisi itu saya ingin mencoba membawa kita kepada satu perenungan Sebenarnya ini menjadi kelanjutan dari apa yang kita sudah bahas pada Sate Enak Saat Tedu Sejenak episode sebelumnya Yaitu kita akan membawa satu bagian firman Tuhan dari satu raja-raja Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-31 Ijinkan saya membaca beberapa ayat dari bagian ini Nanti kemudian ketika saya menjelaskan kita akan juga bersama-sama melihat teks-teks yang lain Satu raja-raja pasal yang pertama ayat 11 demikian firman Tuhan Lalu berkatalah Nathan kepada Batsheba Ibu Salomo Tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagid telah menjadi raja Sedang Tuhan kita Daud tidak mengetahuinya Karena itu baiklah ku beri nasihat kepadamu Supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo Pergilah masuk menghadap raja Daud Dan katakan kepadanya Bukankah Tuhan ku sendiri ya rajaku telah bersumpah kepada hambamu ini Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku Dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku Sedara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Ini sebagian teks yang kita bisa lihat Dari pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke 31 Sebagaimana bagian pendahuluan tadi maka kita akan masuk kepada satu tema Peran orang percaya dalam menghadapi krisis di tengah-tengah bangsa Tentu dari teks ini kita akan mencoba menarik Apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu pada konteks pelayanan atau maaf Pada konteks akhir kekuasaan Daud memerintah di Yerusalem Sesudah selama kurang lebih 40 tahun dia mempersatukan bangsa ini Tetapi di akhir Pemerintahnya Ada terjadi gejolak Ada terjadi krisis yang luar biasa Dan bagian ini kita sudah bahas Pada bagian sebelumnya Di mana kita bisa melihat Akhir pemerintahan atau akhir kekuasaan Daud Yang mengenaskan atau menyedihkan Maka sekarang sebagai lanjutan dari peristiwa itu kita akan melihat Apa yang menjadi peran Toko-toko tertentu yang ada di dalam pembacaan ini Yang saya analogikan itulah sebenarnya peran orang percaya Bagi bangsa kita hari ini Jadi firman Tuhan ini Tidak tinggal pada perjanjian lama Tetapi firman Tuhan ini berlaku bagi kita hari ini Apa yang terjadi Ribuan tahun yang lalu Dalam akhir pemerintahan Daud Juga itulah gambaran yang kita Lihat Dalam introduksi tadi saya sampaikan Kondisi bangsa kita Maka kita akan lihat bagian-bagian ini Dan Ini menjadi pelajaran atau Prinsip rohani yang harus kita bawa Pada kehidupan kita Sebagai anak bangsa Mari kita lihat Ya Kita perhatikan Apa kata Alkitab Bahwa selain sebagai warga surga Maka setiap saudara dan saya Atau setiap kita yang menjadi orang percaya Sesungguhnya kita adalah warga negara Di tengah-tengah bangsa ini Mungkin ketika Bangsa lain mendengarkan ini Mereka juga sadar bahwa sebagai warga surga Tetapi sekaligus mereka juga warga negara mereka yang baik Dan bertanggung jawab Ini kita bisa lihat Pada bandingkan Kita bisa bandingkan dengan Filipi Pasal 3 ayat 20 Maka implikasinya Sebagai warga negara yang bertanggung jawab Setiap orang percaya harus memiliki peranan penting bagi kesejahteraan negeri Dimana kita hidup Inilah sesungguhnya Nasihat Yeremia kepada Saudara-saudaranya Kepada bangsa Israel Yang karena dosa dan pemberantakan mereka Mereka harus dibuang Tetapi di pembuangan Dimana mereka dipimpin oleh Raja Asing pun Bangsa ini Dalam nasihat Yeremia Kalau kita bandingkan Yeremia 29 ayat yang ke-7 Harus berdoa Dan berperan secara aktif Karena kesejahteraan Bangsa ini adalah kesejahteraan bangsa kita juga Maka apa yang terjadi pada zaman dahulu kala Dalam konteks Alkitab Saya percaya Ini juga yang diajarkan kepada kita sebagai Rakyat Indonesia Sebagai hamba-hamba Tuhan di Indonesia Sebagai masyarakat pada umumnya Apapun profesi kita Kita bertanggung jawab Dan harus menunjukkan peranan kita Saya katakan minimal Ini minimal sekali Kita siuman Dan kita berdoa Kepada Tuhan Supaya Tuhan terus memelihara Menjaga Dan mesejahterakan bangsa kita Mari kita lihat bagian firman Tuhan Seperti yang saya katakan waktu lalu Bahwa di dalam konteks Akhir dari kekuasaan jauh Terjadi krisis Itu bisa kita lihat Dan saya sudah paparkan di konten sebelumnya Di ayat 1 sampai dengan ayat 10 Kita bisa melihat ada satu krisis yang sangat fundamental Itulah krisis kepemimpinan Mengapa saya katakan menjadi krisis yang sangat fundamental Karena boleh saja ada banyak krisis lain Tetapi ketika krisis itu menyangkut Kepemimpinan seorang raja Bahkan misalnya Kepemimpinan seorang menteri dalam konteks kita Bahkan misalnya kepemimpinan dalam konteks kepresidenan Terjadi krisis Kepercayaan bangsa kepada pemimpin kita Ini bukan satu krisis yang biasa Tapi ini adalah krisis yang fundamental Yang sangat berdasar Dan kita tahu sebabnya Krisis itu terjadi Karena usia dari pemimpin secara fisik Sakit mengalami kelemahan Tetapi kita juga Saya juga sudah jelaskan dalam konten sebelumnya Terjadi masalah-masalah internal Di tengah-tengah keluarga pemimpin itu sendiri Dan itulah yang sungguh luar biasa Yang mempengaruhi masyarakat banyak Terjadi pembunuhan Terjadi pemerkosaan Terjadi penyelewengan Terjadi ambisi-ambisi yang jahat Justru terjadi Pertama-tama Dari konteks keluarga Pemimpin itu sendiri Saudara Boleh simak ini baik-baik Apakah ini yang menjadi Cerminan kita hari ini Mari kita bawa Bagian firman Tuhan ini Kemudian Kita tahu Bahwa pada akhirnya Memang dikatakan Daud sebagai raja yang Sedemikian rupa Berkuasa Begitu Memiliki nama besar Tetapi Sangat disayangkan Dia kehilangan integritasnya Karena dosanya Di hadapan Tuhan Dan kita tahu Dosa itu memang Dia bawa kepada Tuhan Melalui peranan seorang nabi Yang bernama Natan Tapi konsekuensi dosa itu Akan berakibat Pada diri Pada anak-anak Terutama pada Bangsa yang Dia pimpin Ini yang terjadi Bahkan Krisis yang luar biasa Yang akan menjadi Topik percakapan kita Dalam firman Tuhan ini Itulah kudeta Atau perebutan Kekuasaan dengan Cara Cara Mengedepankan Kekuasaan lain Mengedepankan Ambisi Dan Nafsu jahat Ini yang kita perhatikan Ini yang kita lihat Oke Kemudian mari kita lihat Lagi apa krisis yang terjadi Kita juga sudah Merenungkan bagian ini Ini Hanya ingin memperjelas Terjadinya polarisasi Terjadinya perpecahan Di tengah-tengah Para pemimpin Dengan terciptanya Paksi-paksi Yang berdampak Terhadap Disintegritas Bangsa Ini atau Kawan menjadi lawan Terjadi pengkhianatan Demi pengkhianatan Menghalalkan cara Demi Pucuk kepemimpinan Dapat Diduduki Dan kita tahu Apa yang terjadi Ternyata Yang berambisi Bukan hanya Adonia Tetapi ketahuan Yoab Ya Apa namanya Imam besar Dan lain-lain Dalam kepemimpinan Itu kelihatan semua Belahnya Ini yang kita perhatikan Maka Dampaknya Kita tahu Ya memang Saya tidak menjelaskan ini Secara Menyeluruh Tapi kalau Kita lihat Paling tidak Dia memiliki dampak Secara sosial Tidak Lagi orang bisa melihat Siapa Siapa kawan Siapa lawan Terjadi curiga Mencurigai Terjadi fitnah Memfitnah Terjadi serang Menyerang Terjadi Apa namanya Hal-hal Hal-hal yang kita Tidak inginkan Satu dengan yang lain Terjadi Pengkhianatan Terjadi Apa namanya Semacam Propaganda Propaganda yang Sesungguhnya Semua ini Menunjukkan Haus akan Kekuasaan Luar biasanya Ada Fraksi satu Maaf Faksi satu Dengan Faksi lain Bisa bergabung Menjadi kawan Dalam waktu Seketika Sebenarnya Ketika apa Ketika ada Satu Faksi lain Yang mungkin Dianggap Lebih kuat Ini kan Sesuatu yang Memalukan Jadi kadang-kadang Kekuasaan itu Membuat kita Buta Nurani kita Buta Kita tidak lagi Berpikir secara Jernih Dan ini Tontonan Yang sehari-hari Kita bisa Saksikan di media Sosial Secara Politik Politik Kita hancur Politik Bangsa Israel Pada waktu itu Hancur Keamanan Terancam Bahkan Masalah-masalah Spiritual Tergoncang Karena Terjadi Krisis Kepemimpinan Yang bersifat Punda Mental Saya harap Bagian-bagian ini Bisa terdengar Dengan baik Sehingga kita Betul-betul Menyadari Sebagai orang percaya Di tengah-tengah bangsa kita Kita bisa memiliki Peranan yang baik Kemudian kita Lihat Apa yang terjadi Kelemahan Pemimpin Melahirkan Kudeta Dan saya Dan kita bersyukur Mungkin Kondisi bangsa kita Tidak sampai dalam Tarap itu Tetapi Intrik Intrik yang terjadi Ya Bisa mengarah ke situ Melahirkan kudeta Untuk memperbuktan Kekuasaan Dengan menghalalkan Segara Cara Termasuk Mengatas Namakan Tuhan Bukankah Kita tahu Dalam peristiwa Adonia Dia melakukan Pesta politik Mengatas Namakan Religi Ya Motong kurban Membuat perjamuan Tetapi Sebenarnya Dialah yang menjadi Tuhan Di atas Pesta itu Karena Propagandanya Adalah Untuk Menggolkan Untuk Mensukseskan Melenggang Melanggangkan Pemerintahnya Nanti Sesudah Ayahnya Tergantikan Ini yang kita perhatikan Kemudian mari kita lihat Ya Kita akan lihat Bagaimana peranan Semua orang Dalam konteks Krisis itu Apakah kita cukup Berdiam diri Menyaksikan Apakah cukup Kita hanya menjadi Penonton Maka kita lihat Kita yang pertama Lihat Saya mulai dari Yang kelihatannya Tidak kelihatan Saya ulangi Peranan mereka Yang kelihatannya Tidak kelihatan Tetapi peranan mereka Sungguh lah Yang paling besar Peranan siapa Rakyat biasa Mari kita lihat Ayat yang Kedua puluh Dikatakan di dalam Ayat yang ke dua puluh Memang kalimat ini Kelihatannya Seperti tidak memiliki peranan Dan kepadamu lah Ya Tuhanku Raja Tertuncu mata seluruh Orang Israel Supaya kau Memberitahukan Kepada mereka Siapa yang duduk Di atas Tahta Tuhanku Raja Sesudah Sebenarnya perhatikan Kelihatannya Pasir Mata mereka Tertuju Hari-hari ini Semua Orang Mulai dari Desa sampai ke Kota besar Tertuju Kepada Pemimpin kita Mereka Bingu Mereka Harus Mempercayai Siapa Mereka Menunggu Kepastian Bagaimana Kelanjutan Kepemimpinan Di tengah-tengah Bangsa ini Sebenarnya Pengadilan Publik Itu sedang Terjadi Dan hati-hati Peran yang Kelihatan Pasif Ini menjadi Apa itu Namanya Kekuatan Masa yang Luar biasa Kalau Pemimpin Tidak bisa Mengambil Sikap Dan itu Terjadi Terus Menerus Dalam Sejarah Israel Rakyat Yang Akhirnya Menumbangkan Para Pemimpin Saudara Perhatikan Di sini Mata Mereka Cukup Menjadi Peran Yang Sangat Signifikan Tatapan Mereka Cukup Menusuk Mata Para Pemimpin Untuk Melihat Untuk Menunggu Apa Tidakan Siapa Yang Akan Menggantikan Bagaimana Kelanjutan Bangsa Ini Apakah Cukup Mereka Setiap Kali Periode Pergantian Raja Cukup Mereka Hanya Mendengar Janji Politik Saya Punya Ilustrasi Dan Mungkin Ilustrasi Saya Sudah Pernah Sampaikan Dalam Episode Sebelumnya Saya Selalu Katakan Bahwa Pemimpin Yang Tidak Memiliki Integritas Itu Sama Atau Saya Sebut Dengan Pemimpin Katak Saudara Tau Katak Saudara Bisa Bayangkan Katak Saya Hanya Mencoba Mengilustrasikan Dengan Katak Saudara Lihat Perhatikan Saya Pernah Tinggal Di Desa Saya Pernah Tinggal Di Daerah Dimana Ada Begitu Banyak Katak Saya Perhatikan Pertama Mata Katak Selalu Ke Atas Ini Mata Pemimpin Ini Mata Ambisius Yang Selalu Melihat Ke Atas Kepucu Pimpinan Kalau Bisa Saya Akan Berkuasa Di Sana Bagaimana Caranya Satu Yang Kedua Saudara Perhatikan Lidahnya Selalu Terjuru Saya Ingin Menggambarkan Inilah Lidah Pemimpin Busuk Pemimpin Yang Hanya Menjanjikan Sesuatu Yang Manis Di Awal Tapi Busuk Di Akhirnya Karena Lidah Ini Sebenarnya Hanya Dia Pakai Untuk Menjilat Siapa Saja Demi Ke Atas Tadi Yang Ketiga Saudara Lihat Kaki Atau Tangannya Selalu Menyikut Maka Ada Gaya Katak Teman Teman Itu Lihat Tangannya Akan Selalu Menyikut Siapa Saja Yang Penting Saya Sampai Yang Keempat Kakinya Selain Ya Saudara Bisa Menyaksikan Gaya Renang Katak Kakinya Menjadi Power Menjadi Kekuatan Untuk Menggayu Kakinya Akan Menginjek Siapa Saja Asal Dia Benai Ke Atas Kita Perhatikan Itu Pemimpin Katak Yang Tidak Memiliki Integritas Dan Pemimpin Seperti Ini Jangan Pernah Dipilih Oleh Rakyat Itulah Yang Terjadi Kalau Kita Perhatikan Kisah Raja Raja Yang Memilih Dirinya Sendiri Dengan Cara Suap Di Dalam Perjanjian Lama Dan Yang Terakhir Yang Paling Penting Saudara Bisa Saksikan Teman-temanku Yang Ada Di Daerah Tertentu Atau Di Tempat-tempat Tertentu Apakah Saudara Masih Mendengar Suara Katak Waktu Musim Kemarau Hampir Tidak Tapi Waktu Musim Hujan Artinya Apa Waktu Terjadi Pesta Pesta Politik Disitulah Suara Katak Beragam Muncul Itu Hanya Gambaran Saya Harap Gambaran Ini Memperjelas Oke Ini Peran Rakyat Biasa Kemudian Yang Kedua Peranan Seorang Hamba Tuhan Saya Tidak Katakan Bahwa Seorang Hamba Tuhan Harus Berpolitik Tapi Banyak Sisi Banyak Aspek Dimana Hamba Tuhan Bisa Berperan Bisa Menjadi Corong Sebagaimana Dalam Kita Perjanjian Lama Nabi Menjadi Suara Suara Tuhan Tapi Saudara Perhatikan Jangan Pernah Pakai Istilah Ya Apa Namanya Pox Populi Pox Dei Dan Ini Masih Terdengar Hari-hari Ini Saudara Tau arti-arti Istilah ini Suara Rakyat Suara Tuhan Tunggu Dulu Itu yang Seringkali Kita Lihat Yang Ingin Dikatakan Apakah Suara Mayoritas Itu Menjadi Kebenaran Belum Tentu Tapi Kita Lihat Disini Seorang Hamba Tuhan Yang Setia Yang Berkhidmat Yang Berani Yang Tangkut Akan Tuhan Bernama Seorang Nathan Kita Lihat Dalam Pembacaan Ini Saudara Bisa Buka Ayat-ayat Itu Saya Tidak Harus Membaca Saudara Bisa Baca Dan Saya Jelaskan Ada Peran-peranan Yang Begitu Penting Sebenarnya Bukan Untuk Supaya Aku Jadi Menteri Nanti Supaya Aku Jadi Ini Supaya Naik Pangkat Tidak Tetapi Sesungguhnya Satu-satunya Alasan Nathan Bertindak Karena Dia Prihatin Terhadap Bangsa Israel Dan Tuhan Terus Menurus Dalam Rohnya Mendorong Dia Untuk Menyampaikan Kebenaran Kita Perhatikan Tindakan Nathan Yang Cepat Dan Tegas Untuk Menggagalkan Kudeta Adonia Dengan Membangkitkan Menggedor Supaya Daud Ayo Bergerak Ya Supaya Dia Mengambil Langkah-langkah Kelemahan Fisik Bukan Menjadi Alasan Tapi Mari Tunjukkan Sikap Yang Tegas Kira-kira Itu Yang Ingin Dikatakan Nathan Dalam Konteks Ini Dengan Demikian Nathan Tidak Hanya Melakukan Kehendak Allah Tapi Juga Dia Sedang Berjuang Menyelamatkan Nyawa Banyak Orang Nasib Banyak Orang Termasuk Nasib Seorang Pemimpin Yang Memang Dikehendaki Tuhan Yang Bernama Salomo Oke Kemudian Sekali Lagi Nathan Menunjukkan Keberanian Tapi Keberanian Ini Tentu Hikmat Dari Tuhan Seperti Sebagaimana Dia Telah Berani Menegur Dostar Aja Sekarang Dengan Berani Dia Menyatakan Kebenaran Supaya Raja Tidak Pura-pura Tidak Mendengar Semua Situasi Yang Terjadi Itu Yang Kita Lihat Peranan Seorang Hamba Tuhan Nathan Mengusulkan Bahkan Mengutus Batsheba Mengapa Batsheba Karena Dia Tau Ini Strategi Seorang Hamba Tuhan Yang Punya Hikmat Dia Tau Batsheba Adalah Istri Kesayangan Dari Sang Raja Maka Paling Tidak Ini Menjadikan Dia Dapat Didengar Sedara Perhatikan Ini Tentu Hikmat Bukan Hikmat Manusia Dan Kemudian Dia Menyuruh Supaya Menceritakan Semua Apa Yang Terjadi Supaya Raja Jangan Tutup Telinga Tutup Mata Pura-pura Sampai Akhir Hidupnya Bahwa Negeri Ini Aman Banyak Pemimpin Yang tutup Mata Tutup Telinga Dan Berkata Kemudian Menjelaskan Semua Data-data Dan Semua Yang Hebat-hebat Tapi Faktanya Ambruk Oke Kita Lihat Kita Lanjutkan Kemudian Tugasnya Ialah Juga Mengkonfirmasi Nanti Apa Yang Disampaikan Oleh Batsheba Jadi Mereka Sudah Berjanji Kamu Masuk Dan Katakan Ini Ini Saya Nanti Akan Masuk Dan Kamu Pasti Akan Disuruh Keluar Dan Saya Akan Sampaikan Hal Yang Sama Bahkan Lebih Saya Minta Pertanggung Jawaban Dari Raja Kira-kira Seperti Itu Ya Kita Lihat Peran Seorang Hamba Tuhan Ini Dia Mengkonfirmasi Semua Kondisi Tanpa Menutupi Natan Mempertanyakan Tindakan Daud Yang Telah Tanda kutip Merestui Jadi Jadi Dia Katakan Kalau Tuhan Memang Sudah Memilih Dia Kenapa Tidak Memberitahu Kami Kami Kan Adalah Orang-orang Yang Juga Sebenarnya Harus Terlibat Dalam Pemerintahan Ini Tapi Ini Sebenarnya Pertanyaan Pertanyaan Retoris Yang Sebenarnya Punya Tujuan Supaya Daud Sang Raja Yang Sedang Mengalami Kelemahan Itu Bangkit Dan Memberi Jawaban Yang Tegas Bahkan Dia Mendesak Daud Untuk Bertindak Tegas Untuk Segera Mengumumkan Pewaris Tata Segeralah Mengumumkan Siapa Pewaris Tata Tidak Dengan Cara-cara Yang Tidak Diinginkan Oke Kita Perhatikan Sekarang Peran Istri Ya Tengkali Kita Mendengar Istilah Ini Apakah Masih Berlaku Di Balik Kesuksesan Seorang Pemimpin Atau Suami Ada Istri Yang Bijak Masih Ini Berlaku Silahkan Tapi Ketika Kita Lihat Batseba Dengan Semua Latar Belakangnya Dia Tetap Sadar Apa Yang Terjadi Dia Tetap Tunduk Pada Nasihat Tuhan Melalui Nabi Natan Dia Tetap Menunjukkan Sikap Hormat Kepada Suami Dalam Segala Keterbatasannya Kenapa Saya katakan Sudara Perhatikan Cara Dia Masuk Cara Dia Berlutut Cara Dia Mengajukan Semua Pertanyaan Dengan Cara Rakyat Biasa Meskipun Itu Suami Tapi Dia Tunjukkan Ketundukan Seorang Istri Yang Al-Ghidabiyah Harusnya Begitu Ya Ini Banyak Istri-istri Yang Tidak Al-Ghidabiyah Bahkan Istri-istri Pemimpin Yang Keliatannya Manis Di depan Publik Tapi Sesungguhnya Dialah Yang Membakar Obor Itu Supaya Burr Gitu ya Itu kita Lihat Oke Betseba Memberitahu Raja Tentang Kudeta Yang Dilakukan Adonia Melalui Perjamuan Politik Saya Pikir Daud Masih Tau Masa Si Dia Tidak Punya Telinga Tapi Ingin Ditegaskan Karena Itu Berbahaya Betseba Mengingatkan Raja Bahwa Mata Seluruh Rakyat Israel Seperti Yang Saya Katakan Tadi Bagian Awal Tertuju Artinya Tidak Ada Waktu Ini Kedahan Genting Sekarang Pemimpin Harus Berdiri Dan Tegas Karena Kelemahan Kekacauan Ini Terjadi Karena Tidak Tegasnya Pemimpin Itu Kepada Anak Anak Tidak Menegur Tidak Mendisiplinkan Dan Sebagainya Akhirnya Baru Anak Kemarin Ingin Menggantikan Dia Dan Bukan Dia Yang Dipilih Tuhan Ini Persoalannya Walaupun Norma Norma Tradisi Apapun Itu Tapi Saudara Pertanya Bahwa Tuhan Di atas Segala Galanya Seperti Yang Saya Katakan Apapun Undang Undang Itu Kita Tahu Kerajaan Israel Di Inisiasi Oleh Tuhan Ini Kita Lihat Oke Kemudian Peran Seorang Istri Itu Betseba Mengingatkan Daud Ini Klimaksnya Kalau Tuhanku Tidak Mengambil Tindakan Nyawa Istri Kesayangan Ini Nyawa Anak Kesayangan Ini Seperti Yang Dikatakan Natan Tadi Terancam Akan Dibunuh Dan Bukan Hanya Itu Sesungguhnya Dibalik Ucapan Itu Kalau Nyawa Kami Saja Terancam Bagaimana Dengan Rakyat Yang Mengasihi Tuhanku Pasti Mengalami Diskriminasi Gitu Tuh Sudah Habis Masa Masa Penentuan Apa Namanya Pemimpin Pun Masih Terjadi Sangat Disayangkan Pemimpin Bukan Pemimpin Bangsa Jadi Pemimpin Kelompok Oke Kita Lihat Maka Kita Memuji Tuhan Sudara-sudara Meskipun Bagian Firman Tuhan Ini Akan Berlanjut Pada Sate Enak Yang Berikutnya Saat Duduk Sejenak Tapi Dalam Menikmati Sari Mie Hari Ini Santapan Hari Minggu Kita Cukupkan Sampai Disini Respon Pemimpin Terhadap Krisis Bangsa Yang Terjadi Akhirnya Daud Bangkit Ya Itu yang Kita Lihat Dan Dia Katakan Ya Ini Yang Kita Lihat Di Ayat Yang Ke 29 Lalu Raja Bersumpah Dan Berkata Demi Tuhan Yang Hidup Yang Telah Membahkan Nyawaku Dari Segala Kesesakan Kita Memuji Tuhan Dia Kembalikan Seluruhnya Kepada Kedaulatan Tuhan Otoritas Tuhan Bukan Kepadanya Dia Tahu Siapa Dia Yang Dipilih Dari Seluruh Anak Anak Isa Yang Kelihatannya Secara Manusia Tidak Pantas Dia Tahu Apa Yang Terjadi Selama Kurang Puluhan Tahun Mengembara Bahkan Memimpin Dengan Dikejar Oleh Musuh Dia Tahu Bagaimana Dia Mempersetukan Kerajaan Dan Seterusnya Maka Dia Katakan Tuhan Itu yang Dia Katakan Demi Tuhan Yang Hidup Seharusnya Setiap Pemimpin Ketika Menyadari Ini Bisa Berkata Hal yang Sama Jangan Jangan Pemimpin Mendengar Pembisik Pembisik Atau Saya Pakai Istilah Jangan Pemimpin Mendengar Seperti Yang Ayub Katakan Penghibur Penghibur Sialan Yang Hanya Memiliki Hati Ambisi Ambisi Supaya Dia Dapat Jata Tapi Mari Kembali Melihat Mari Kembali Melihat Proses Bagaimana Tuhan Memilih Bagaimana Tuhan Menyertai Bagaimana Tuhan Terus Memimpin Bangsa Itu Dalam Kepemimpinan Daud Maka Disini Dia Katakan Daud Menjawab Dengan Penuh Semangat Dan Berjanji Untuk Melaksanakan Sumpah Yang Telah Diucapkannya Kepada Salomo Pada Hari Itu Juga Sedara Yang Sekasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Ini Yang Terjadi Di Perjanjian Lama Tapi Sekali Lagi Mari Kita Buka Hati Kita Mari Buka Mata Kita Buka Telinga Kita Untuk Melihat Semua Dan Kita Ada Di situasi Yang Sama Bentuk Persoalannya Berbeda Tapi Situasi Situasinya Sama Maka Mari Kita Bawa Prinsip Kebenaran Firman Tuhan Setiap Orang Memiliki Peranan Dan Peranan Itu Harus Dijalankan Kita Kita Menjadi Orang Orang Yang Mengontrol Seluruh Keadaan Bangsa Ini Dan Pertama Mengontrol Diri Sendiri Takut Akan Tuhan Kembalikan Semuanya Ini Kepada Kedaulatan Tuhan Dan Sebagai Hamba Sebenarnya Kejian Firman Tuhan Yang Singkat Bisa Memberkati Kita Semua Mari Kita Tutup Bagian Firman Tuhan Ini Di Dalam Doa Bapak Kami Bersyukur Karena Kami Dapat Mengecap Dan Menikmati Firman Meskipun Peristiwa Ini Terjadi Ribuan Tahun Yang Lalu Dari Konteks Kami Masa Kini Tapi Persoalan Persoalan Yang Kelihatannya Sama Terjadi Sepanjang Masa Bahkan Kami Bisa Melihat Kami Bisa Mendengar Kami Bisa Merasakan Semua Situasi Yang Terjadi Bahkan Penderitaan Demi Penderitaan Terjadi Meskipun Mungkin Bukan Di Tengah Bangsa Kami Yang Terjadi Di Palestina Sekalipun Kami Tidak Ingin Menyampaikan Sesuatu Kecuali Kami Ingin Berdoa Kepada Tuhan Karena Kami Tidak Punya Daya Apa Tetapi Kami Punya Tuhan Kami Berdoa Supaya Tuhan Yang Memulihkan Kondisi Khususnya Saudara Saudara Kami Di Palestina Supaya Ada Perdamaian Di Tengah Tengah Bangsa Kami Dalam Tahun Tahun Politik Yang Semarak Yang Kami Dengar Yang Kami Lihat Tuhan Jaga Supaya Tidak Terjadi Perpesan Kau Tahu Siapa Yang Punya Ambisi Yang Jahat Siapa Yang Punya Maksud Maksud Yang Tidak Berkenan Kepada Tuhan Dan Kami Hanya Berdoa Biarlah Kiranya Melalui Seruan Firman Tuhan Ini Siapapun Mereka Pelinga Siapapun Yang Mendengarkan Mari Tuhan Bekerjalah Dengan Kuasa Ruh Kudus Supaya Kami Semua Siuman Kami Membangunkan Raja Kami Membangunkan Pemimpin Yang Terkapar Yang Lemah Yang Tidak Berdaya Karena Tuhan Sudah Memilih Pemimpin Kami Terima Kasih Tuhan Kami Boleh Menikmati Firman Pada Minggu Hari Ini Biarlah Ruh Kudus Melanjutkannya Di dalam Hidup Kami Masing-masing Terpujilah Engkau Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Haleluya Amin Salum